Hari ini aku sedang dalam perjalanan pulang, tapi di tengah perjalanan tiba-tiba turun hujan, waduh Hmm, hujannya sangat besar sekali Seandainya saja tidak hujan, pasti aku berhenti dulu mau mencari kipas angin, karena aku suka sekali loh ngoleksi kipas angin, ha 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 Akhirnya aku sudah sampai juga nih di sekitaran perumahan, sudah dekat, tapi sampai sini panas sekali, baru saja turun hujan sekarang panas Hari ini sangat panas sekali loh teman-teman, jadi aku berhenti dulu di sini ya, bertuduh dulu di ada odong-odong butik ini, karena hari ini sangat panas Wah, itu suara apa ya, terdengar sangat keras sekali Uh, weleh, weleh, ternyata di sini ada kipas angin, kipas anginnya ada di bagian mesin yang sudah butut Wah, kok di atas odong-odong butut ini ada kipas angin yang sangat bagus ya, dan sepertinya aku baru lihat loh ada kipas angin sebagus dan secantik ini Tuh kan sangat indah sekali, waduh, seandainya ini diberikan ke aku, pasti aku akan mengoleksinya Uh, coba deh aku cari lagi ke sini, penasaran kira-kira ada kipas angin lagi atau tidak ya Wow, lihat, ternyata di atas atap odong-odong butut ini ada kipas baling-baling yang digantung Wah, kipasnya sangat lucu sekali berwarna-warni, kipas ini seperti kipas pelangi ya Ada mata dan hidungnya juga, sangat lucu sekali, hahaha Yes, yes, ternyata di odong-odong butut ini ada dua kipas angin Wah, apa itu yang berwarna putih, berbentuk kecil, kira-kira itu apa ya Wah, ternyata ini pun kipas angin juga Kipas angin ini lebih lucu dari yang tadi loh Dan kipas angin ini sangat bahagia karena ada motif tersenyumnya Waduh, lucu-lucu sekali ya kipas koleksi odong-odong butut ini Seandainya kipas ini dikoleksi sama aku, pasti jadi kipas favorit Yes Jumlahnya ada tiga, kipas yang sangat lucu sekali, apalagi yang pelangi ini Yang tengah dua pun tak kalah lucunya Wah, wah, wah Loh, kok tiba-tiba hilang yang pelanginya? Aneh ya Loh, kok hilang lagi? Loh, kok semuanya hilang? Ini kenapa? Jangan-jangan, itu kipas angin ajaib Waduh, kira-kira kipas angin odong-odong butut ini Kemana ya menghilangnya? Di bagian mesin butut pun sudah tidak ada Hmm, kira-kira kemana ya? Coba deh aku cari ke sebelah sini Wah, nanti dikira aku yang ambil lagi sama pemilik odong-odong itu Wow Wih, lihat Ada di atas mobil Ya ampun, kok tiba-tiba ada di sini ya? Jangan-jangan kipas angin pelangi ini sudah bosen tinggal di odong-odong butut Dan ingin tinggal di mobil sedan yang bagus itu Wah, kamu jangan jauh-jauh ya kipas angin Nanti kamu dicariin loh sama pemilik odong-odongnya Aku taruh lagi deh di situ, di tempat semula Coba deh aku cari lagi kipas yang lucu itu Karena yang duanya itu juga ikut menghilang Kira-kira kemana ya? Waduh, waduh, waduh Oh, ternyata ada di bawah situ Ternyata kipas angin yang lucu ini ngumpet di bawah jemuran Kamu jangan main-main ya sama aku Nanti aku yang dikira ngambil kipasnya loh Aku kan jadi takut Yaudah, aku taruh dulu di sini Mudah-mudahan kipas ini gak jauh lari-lari lagi Hmm, tinggal satu kipas lagi nih yang belum ketemukan Kira-kira kipas itu di mana ya? Yaudah lah, biarin aja Loh, kok tiba-tiba kipas anginnya ada di tangan aku? Aneh banget Benar-benar kipas angin yang sangat ajaib Kipas ini seperti burung ya Nempel di tangan Hahaha Wow Aku taruh lagi kipas ini ke tempat semula ya Yang ada mesinnya itu loh Udah, kamu betah-betah di situ ya kipas Nanti kamu dicariin sama pemilik kamu Dan kipas yang dua tadi pun Masih ada di dalam odong-odong butut ini Dadah kipas angin Tadinya mau aku ambil Tapi takut Aku harus buru-buru pulang nih Takut dikejar kipas angin yang ajaib itu Hahaha Aneh banget ya teman-teman Kipas anginnya pindah-pindah Sekian dulu ya untuk cerita kipas hari ini Sampai jumpa di cerita-cerita kipas berikutnya Dadah 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 Terima kasih.